menyembelih ontak saya baca dalam kitab-kitab seperti Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan kalau penjagal itu ahli itu waktu yang dia butuhkan sekitar 20 menit 20-30 menit untuk menyelesaikan penyembelihan apa itu bukan penyembelihan jadi penyembeli onta yang mahir itu dia bisa menjelesaikan proses penyembelihan antara berapa 20-30 menit artinya Amrubin As berwasiat kalau nanti saya sudah dikubur tanah sudah menutupi badan saya kalian wahai keluarga saya jangan langsung pulang diam dulu di sini ya kira-kira seperti lamanya orang menyembelih apa menyembelih ontak ini mirip dengan 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 hadis Nabi apa kata Nabi Nabi kalau sudah selesai memakamkan jenazah apa kata beliau isalu li'akhikum assabat fa innahu sayus alul an ayo kalian yang hadir doain ini saudara kalian ya doakan agar dia diberikan sahabat apa itu sahabat ketetapan keteguhan fa innahu sayus alul an karena sebentar lagi dia akan di ditanya oleh malaikat bahkan dalam riwayat sahabat namanya Abdullah bin A'ur bin As beliau berkata begini kalau kalian nanti beres menguburkan jenazahku jangan langsung pulang tolong bacakan di atas kuburku itu fawatihul bakroh wawatimuha bacakan di atas kuburku itu ayat-ayat pertama dari surah al-baqarah dan ayat-ayat terakhir dari surah al-baqarah jadi nggak mau buru-buru ditinggalin ya dan begitulah kadang namanya manusia pak ya kadang kalau orang mohon maaf sudah sakit ya dia nggak mau ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai mau siang mau malam dia katakan harus diapakan ditemani karena apa-apa berada dalam apa kesedihan yang begitu luar luar biasa dan hadis ini dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bolehnya membaca Al-Quran setelah selesainya pemakaman hadis ini dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bolehnya membacakan Quran setelah proses pemakaman dan itu pendapatnya Imam Syafi'i itu pendapatnya Alhamdulillah Imam Syafi'i ada pun Imam yang tiga Imam Abu Hanifah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak setuju walaupun kata para ulama seandainya ada yang mengamalkan membaca Quran setelah selesai pemakaman maka kita tidak boleh mengingkari mereka karena ini adalah masalah khilafiyah dan pernah dilakukan oleh sahabat Nabi berdasarkan hadis yang sohi hadis ini riwayat imam muslim yaitu perbuatan sahabat Amru bin al-as dan perbuatan sahabat Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar pernah dilakukan ya walaupun kata para ulama ya pendapat yang paling kuat tidak perlu dilaksanakan seperti itu Kenapa karena Nabi tidak pernah melakukannya Nabi tidak pernah memerintahkannya dan umumnya para sahabat tidak melakukannya tapi kalau ada yang melakukan atas dasar perbuatan sahabat yang wasiat sahabat Amru bin as dan wasiat sahabat Abdullah bin Umar kata para ahli fikir jangan diingkari karena ada sebagian salap yang melakukannya walaupun tidak banyak walaupun apa tidak banyak dan tidak umum dilakukan oleh siapa para sahabat tetapi harus diingat para hadirin bahwa perdebatan tentang membaca Al-Quran di kuburan yang terjadi diantara ahli fikir itu hanya dalam kasus membaca Al-Quran setelah selesainya pemakaman ada pun harus menyewa santri baca Al-Quran misalnya 7 hari 7 malam dibayar maka ini adalah perbuatan yang baru yang menurut semua ulama tidak diperbolehkan karena menyelisihi apa sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat lalu dikatakan disini agar aku bisa terhibur oleh kalian